Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya dari semua kita mulai kelas kita lagi Hari ini kita membahas tentang AFPL, Auto Regressive Conditional Distributed Auto Regressive Distributed Act Nah ini Salah satu model di KM Series Apa yang kita harapkan setelah belajar ini Yang pertama kita mengenal model ARDL Kemudian kita bisa Mengetahui syarat-syarat apa yang perlu Agar model ARDL itu palit digunakan Yang kemudian penentuan leg optimum Ada dua penentuannya ada yang dinamis Ada yang fix Jadi dua pilihan Kalau dinamis artinya Kita meminta kepada software yang menentukan Kalau fix kita menentukan dengan pertimbangan tertentu Nah kemudian kita akan membahas tentang keunggulan atau kelebihan dari model ARDL ini Selanjutnya kita lakukan uji Co-integration dengan bond test Lalu kita lakukan estimasi dengan Okay ARDL merupakan model time series dengan single equation Boleh single equation Boleh juga dia system equation Dan system equation Jadi dua dia bisa persamaan tunggal Juga bisa persamaan sistem Nah ini umumnya model ini mencari hubungan antara variable ekonomi yang satu dengan variable ekonomi yang lain Pendekatan ARDL tidak jauh berbeda dengan model time series lain Tetap pada penggunaan leg Berapa leg optimalnya Namun di ARDL ini kita bisa menggunakan leg yang berbeda Misalnya satu variable legnya dua Variable lain kita gunakan legnya satu dan sebagainya Itu boleh di dalam ARDL Itu salah satu kelebihan ARDL itu Namun leg yang kita gunakan nanti Kita tentukan dengan system atau dengan fix Yang tergantung Nah ini adalah model umum ARDL Di sini ada YT ada legnya Kenapa leg namanya juga autoregressive Autoregressive berarti dia menggunakan variable legnya sendiri Selamat menikmati Oke kita lanjut Nah syarat yang digunakan oleh ARDL itu yang pertama adalah Oke kita Yang pertama kita lakukan uji stasionalitas Nah syaratnya yang pertama bahwa stasionalitas dari variable itu tidak sama Itu yang penting ya Yang penting tidak sama dia Oke Nah Nah stasionalitas bisa kita pakai ADF, PP atau KPSS Nah stasionalitas tertinggi adalah first different Second different tidak boleh ya Data time series disarankan harus lebih panjang Karena kita akan menggunakan leg yang berbeda Sehingga dia akan mengurangi degree of freedom Ya karena semakin banyak leg Semakin banyak variable Maka degree of freedomnya semakin berkurang Karena itu harus lebih panjang Sample nya Ini contoh ya Kalau ada 4 variable Ada 4 leg Maka Akan terjadi pengurangan 4 kali 4 Itu dari variable nya aja ya Tambah lagi 4 dari Apa namanya itu Konstantana Jadi berkurang lagi 4 lagi Nah jadi kita Kalau kita estimasi RDL itu banyak sekali Variable yang Legnya Sehingga Maka mengurangi degree of freedom Nah disini sample dengan ukuran Di bawah 20 Jadi estimasi dengan 3 variable Jangan terlalu banyak ya Oke Nah Nah syarat lain harus Bebas dari auto correlation Itu Tapi itu susah ya Karena Data time series itu Umumnya Pasti memiliki auto correlation Nah cara menentukan lay optimum Ya ada Dengan fix Atau dengan system Nah pemilihan lay optimum Bisa menggunakan Akaiking Bisa juga menggunakan Swartz Atau menggunakan Hanan Queen Nanti terserah kita Mana yang paling Bagus Annet Bisa Nah jadi kita Kalau kita gunakan fix itu Terutama kalau sampel kita pendek Kita gunakan fix Tapi kalau sampel panjang bisa kita gunakan dengan Sistemnya Atau dinamis Nah ini contoh Kalau fix itu kita gunakan satu-satu Artinya lagnya sudah kita set Awal satu Ada Keunggulan dari ARDL ini Nah jika data Stasional at level Maka estimasi ARDL Tapi kalau at level Saya sarankan ke Far Kalau semuanya level Jika stasional Pada first difference Estimasi ARDL tetap dilakukan Nah Idealnya Idealnya ARDL itu memiliki Stasionalitas yang berbeda Ini ideal Ini idealnya Yang ini yang ideal Nah sampel kecil masih memungkinkan untuk Diestimasi Tetapi Variablenya jangan terlalu banyak Dan juga lagnya jangan terlalu panjang Nah estimasi cukup dengan OLS Jadi sangat mudah estimasi ARDL ini Nah Cointegration bond test Ini kita harus lakukan uji Mirip dengan Cointegration model ECM Cointegration Cointegration ARDL Menggunakan teknik bond test Bond test ini kita melihat Apakah ada Dari jangka pendek Menuju jangka panjang Tujuannya sama Ini mengukur Ketidakseimbangan Jangka pendek Dan jangka panjang Serta melihat Hubungan jangka pendek Menuju jangka panjang Nah jika hasil hitungnya F statistiknya lebih besar Dari nilai critical value Baik dari INOL atau I1 Maka harus Menyatakan bahwa Ada hubungan jangka pendek Menuju jangka panjang Ini syaratnya Nah dan Syarat yang Yang lain adalah Harus ada Nilai dari Apa namanya itu Lag dari Erotan itu Negatif dan Signifikan Tapi nilainya harus Lebih kecil dari Satu Nah ini kita Dari bond test tadi Kita ujinya H0nya tidak ada Hubungan jangka pendek Ke jangka panjang Sedangkan HA Terdapat hubungan Jangka pendek Ke jangka panjang Nah ini yang Pakai bond test tadi Pakai bond test Selamat menikmati Nah ini yang bontes tadi ya, yang ini bontes ini kita gunakan untuk menguji apakah ada pengaruh jangka pendek menuju jangka panjang. Yang untuk ini ya, jadi bontes ini tadi, ini bontes ini kita gunakan untuk menguji hipotesis yang ini. Hano tidak ada hubungan jangka pendek ke jangka panjang. Jadi kalau kita tolak Hano berarti ada pengaruh atau ada hubungan dari jangka pendek menuju jangka panjang. Nah kemudian syarat lain yang harus kita lihat adalah stabilitas model. Yang model itu bisa digunakan apabila memenuhi syaratnya. Tadi syaratnya, kita ringkaskan syaratnya nanti. Yang pertama itu adalah berbeda stasionalitas. Yang kedua, koefisien lag residual harus negatif dan signifikan dengan nilai lebih kecil dari satu. Yang ketiga, bahwa terdapat hubungan jangka pendek menuju jangka panjang. Yang keempat, nah disini yang keempat ini. Bahwa kusum, kusum ini harus signifikan. Kusum kemudian kusum Q. Ini yang sering lengket kita disini ya. Tidak memenuhi syarat kusum dan kusum Q. Nah jadi kita harus memenuhi syarat-syarat ini ya. Jadi kusum dan kusum Q harus signifikan. Nah signifikan itu dilihat dari mana? Apabila garisnya biru keluar dari jalur signifikasi 5%. Artinya modelnya tidak stabil atau divergence. Nah ini syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam RBL. Jadi apabila garis keluar dari batas, maka perlu dicek koleregram, si dual square-nya. Apabila probabilitinya lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat autokorelasi. Nah di FUS-nya biasa ya. Kita tinggal estimate, kita pilih ARDL, kemudian kita dynamic ya. Kalau kita pilih dynamic artinya kita menyerahkan penentuan lag-nya kepada sistem. Nah kemudian kita pilih fix berarti kita menentukan lag dengan kembangan sendiri. Kemudian kita lakukan penentuan. Lag optimum, berapa lag optimum? Ya nanti kita bisa tentukan sendiri ya lag optimum-nya berapa. Dengan menggunakan AKK, SWOT-basian atau HANAN-PIL. Nah kemudian kalau kita mau lihat ini di view ya stability, kita pilih risk krusif. Kemudian kita pilih kusum dan kusum Q. Ini cara melihat atau menggunakan ARDL ya. Ini cara estimasinya, kita masukkan variabel-nya. Kemudian kita pilih ARDL, di bawah ada pilihan RTL. Nah di sini ada yang tadi, automatic selection ini artinya kita serahkan kepada FUS yang menentukan berapa lag-nya. Nah di sini sudah dibuat, misalnya ada empat ya. Empat lag dari dependen dan empat lag independen. Nah saran saya, saran saya nanti kalau kusum atau kusum Q-nya tidak memenuh syarat, ini kasih pendek aja nih. Yang dependen ini buat lag-nya sama dengan satu saja. Kalau tidak memenuh syarat. Karena terlalu panjang nanti bisa, apa namanya, tidak memenuh syarat. Nah di sini nanti ada beberapa pilihan di sini. Ada beberapa pilihan ya. Apakah kita tidak pakai konstan, pakai konstan, restrisi konstan, konstan dan sebagainya. Ini contoh hasilnya. Nah di sini model selection, nanti kita buat ini untuk menentukan, di sini untuk menentukan berapa lag. Nah ini contohnya. Nah di sini adalah lag optimum. Di sini dia buat 444 artinya, empat variable dependen dan empat variable independen pertama dan empat variable independen yang kedua. Nah di sini, ini adalah nilai AKK information criteria terkecil. Jadi ada 20 biji di sini, 20 dari sekian ratus yang dipilih. Ini 20 ya. Top 20, top 20 model. Nah ini yang paling kecil sini. Ini yang paling kecil ini nilainya. Maka kita pilih adalah 444. Nah apakah bisa kita pilih 444? Boleh kalau sampel kita panjang. Nah di sini kalau kita mau error correction term, kita mau mencek apakah ini memenuhi syarat atau tidak. Ini kita dapatkan. Nah ini yang saya katakan tadi bahwa ini harus negatif dan signifikan. Nah itu harus negatif dan signifikan. Nilainya harus lebih kecil dari 1. Nah di sini kita dapatkan min 1,28 dan signifikan ini salah satu syarat yang harus terpenuhi. Nah kemudian kita lihat. Nah ini untuk menguji jangka panjang dari jangka pendek ke jangka panjang. Ya pakai bontes. Nah ini kita dapat. Nah di sini ada beberapa pilihan. Nah ini adalah large sample properties. Nah kalau kita punya sampel besar boleh pilih ini. Karena sampel kita kecil maka kita pilih yang ini aja. Finish sample. Ini boleh pilih yang ini. Dan pilih yang di atas. Pilih yang ini. Nah statistik kita berapa? Statistik kita yang ini. Kita bandingkan dengan kalau yang 5% kan yang ini. Kalau di AINOL ada 3,253. Kalau di I1 ada 4, Nah karena statistik F ini lebih besar daripada critical value. Ini critical value. Maka H0 ditolak. Artinya terdapat hubungan jangka pendek menuju jangka panjang. Nah ini recursive. Kita ambil dari view. Stability diagnostic. Lalu kita pilih recursive estimate. Nah nanti di sini ada kusum. Nah ini ada kusum. Kita pilih pertama adalah kusum. Sorry kita pilih pertama itu kusum. Kemudian nanti baru yang keduanya adalah kusum Q. Ini salah satu syaratnya. Nah kita dapat kanan. Nah ini dia. Garis biru ini. Garis biru ini. Tidak boleh menyentuh atau keluar dari yang merah ini. Ini batas atas, ini batas bawah. Ini nilainya 5%. Ini signifikasi 5%. Nah boleh keluar dia. Kalau dia keluar berarti model kita tidak stabil. Ini adalah kusum. Satu lagi adalah kusum Q. Kalau menyentuh sikit-sikit boleh lah ya. Ini adalah menyentuh sikit tapi tidak boleh keluar. Artinya modelnya stabil. Kalau modelnya stabil maka dia memenuhi syarat untuk digunakan. Nah ini kalau kita mau lihat apakah ada serial korelasi atau tidak. Kita pergi ke residual diagnostik. Lalu kita pilih di, apa namanya itu. Boleh kita pilih di serial korelasi atau korelasi atau korelasi. Nah ini kita lihat bahwa apakah ada yang signifikan atau tidak. Ini auto korelasi. AC itu auto korelasi. Ini partial auto korelasi. Ini auto korelasi. Ini partial auto korelasi. Nah kalau kita lihat probability-nya itu yang signifikan berapa. Ini 0,1. Nah ini model saving. Kita estimasi kalau kita mau saving. Nah ini juga kita dapatkan, apa namanya itu, cointegration-nya. 0,17 dan dia signifikan karena value-nya di bawah 0,05. Nah ini juga memenuhi syarat kusumnya. Yang tidak lewat dia di garis merah itu. Tapi di sini lewat dia. Ini lewat dia. Ini nak boleh pakai ya. Model yang tidak stabil. Satu contoh. Model yang tidak stabil. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan. Pak izin bertanya pak. Terus saja nak pakai izin pun apa. Yang tadi pak, yang tentang melihat 0 diterima dan HO diterima itu yang jangka pendek menuju jangka panjang itu miliknya dari mana tadi pak? Yang di bagian tes. Sama seperti statistik biasa. Tadi kan kita, kalau kita lihat di sini. Kalau kita lihat di... Ini kan dia. Ini kan ada dua. Ini kan, ini statistiknya. Nah kita bandingkan dengan yang ini. Ini kan ada 5 persen, ada 10 persen, ada 1 persen. Kita pilih yang 5 persen saja. Jangan pilih yang 1 persen, 1 persen. Nah di sini kan dapatnya berapa? 4,53 ya kan? Di sini berapa? Kalau I0-nya 3,25. Apakah 4,5 lebih besar dari 3,25? Siapa yang tanya tadi? Halo? Yang tanya tadi siapa? Saya pak. 4,5 lebih besar enggak dari 3,25? Besar 3,25 pak. Apa? Besar 3,25? 4,5 deh. Apa? Besar pak. Apa yang besar? 4,5 lebih besar dari 3,25 ya kan? Nah kemudian yang 4,5. 53 atau 54 terserah ya. Lebih besar daripada 4,065 ya kan? Yang ini. Artinya H0 ditolak karena critical value lebih kecil. Atau statistik ini lebih besar daripada yang ini. Berarti H0 ditolak. H0-nya tadi apa? H0-nya tadi yang ini. Nah ini H0-nya. Ya kan sama aja kan? Jika F statistik lebih besar dari F critical value, H0 ditolak. Nah, H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti kita ambil yang HA. Apa HA dia bilang? Terdapat hubungan jangka pendek ke jangka panjang. Sudah paham? Sudah pak. Terima kasih pak. Oke. Ada yang bertanya lagi? Kalau enggak ada yang bertanya, saya lanjut ya. Sekarang saya mau kasih nampak ini. Ini ada jurnal ya. Artikel. Artikel ini membahas tentang cointegration and causality analysis between stock market prices and their determinants in Jordan. Ini ada beberapa topik yang akan saya bahas ini. Karena ini terkait dengan ARDL tadi. Namun perhatiannya, karena ini akan terkait dengan penyelesaian studi kalian. Nah, di sini pertama kita lihat abstrak. Karena sekaligus ini mau saya bahas ya. Nah, abstrak ini ada empat komponen penting dalam abstrak. Jadi dalam abstrak itu ada empat komponen penting. Yang pertama itu adalah tujuan atau masalah penelitian. Tujuan atau masalah penelitian. Yang pertama. Yang pertama. Yang pertama. Yang kedua adalah komponennya. Itu adalah data dan metode analisis. Atau model analisis. Model analisis. Yang kedua. Yang ketiga. Itu adalah hasil penelitian. Yang keempat. Rekomendasi. Rekomendasi ini ada dua. Yang pertama itu bisa untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua. Itu adalah untuk pengambil kebijakan. Ini komponen dalam abstrak. Jadi ada empat komponen dalam abstrak. Yang pertama tujuan penelitian. Atau masalah penelitian. Yang kedua datanya. Data apa yang kita gunakan. Dan model analisis kita apa bagaimana. Ketiga adalah hasil penelitian. Hasil penelitian dalam bentuk verbal. Tidak perlu pakai angka-angka lagi. Yang keempat adalah rekomendasi. Rekomendasi artinya kita bisa sarankan untuk peneliti selanjutnya. Atau kita bisa memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Coba kita lihat di sini. Apa dibahas. Dia buat tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis. Jangan kalian buat nanti di deskripsi kalian. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat. Tak ada melihat di sini. Melihat nanti kau pandang-pandang saja. Nanti kalau mau menganalisis. Menganalisis. Hubungan keseimbangan jangka pendek. Dan jangka panjang. Short and long term equilibrium relationship between antara stock price index. Stock price index itu sama seperti tugas kalian kemarin. Dan makro ekonomi variables. Dan variable makro ekonomi in Jordan. Dia apa? Analisis saya di mana? Stock market di Jordan. Jordania. Annual time series data. Dia buat bahwa data yang digunakan itu adalah data tahunan. Bulanan over 1978 until 2010 period for industrial production. Dia masukkan variable-nya. Industrial production. Industrial production ini sama dengan pendapatan. Kalau di PDB ya. Karena tidak ada data bulanan PDB. Maka dia gunakan dasar production. Kalau dia bulanan. Tapi di sini dia buat GDP. Money supply. M2. Exchange rate. Kurs. And discount rate. Atau bunga. Well used. Jadi dibuatnya bahwa data yang digunakan itu adalah data tahunan. Periodenya dari 78 sampai 2010. Dan variable-nya adalah ini. D-ADF. E-D-F. Bond Testing Approach. Kursum and Kursum Q. Test. Well applied. Jadi ada buat model-nya. Dia gunakan adalah. Ya. ADF. Bond Testing Approach. Kursum and Kursum Q. Test. Were applied to test the stationary and cointegration. Cointegration among variables. The result suggests that. Suggests the existence of long term. Ini katanya. Hasilnya menunjukkan ada hubungan jangka pendek. Hubungan long term. Hubungan jangka panjang. Between SPI. SPI tadi sudah tahu kita adalah stock price index. And the macro economic variable. Ada hubungan jangka panjang antara variable stock price index tadi dengan macro economic variables. Dalam ini adalah IP, M2, exchange rate, and DR. Di atas adalah tingkat bunga. Okey. Nah. Faham ya? Itu abstraknya. Nah. Dibuatnya keyword. Nah. Kalau kalian buat artikel nanti harus ada keyword ya. Stock which change. ARDL. Macro economic. Stock price index. Cointegration. Jordan economic. Okey. Kita mulai dengan introduction. Saya buat lagi ya. Jadi artikel itu komponennya. Artikel ya. Yang pertama itu adalah introduction. Atau penahuluan. Yang kedua adalah literature review. Atau studi kepustakaan. Yang ketiga metod. Metod. Yang keempat adalah finding and discussion. Yang kelima adalah conclusion. Nah itu references. Oke. Nah itu komponen artikel ya. Kenapa saya harus ajar ini? Nanti jangan sampai waktu setelah skripsinya selesai. Buat artikel nggak bisa. Kita lanjutkan. Nah introduction sini. Dia mulai dengan apa? Numerous studies. Saya ini betul-betul saya ini kan. Banyak studi yang sudah dilakukan. Examine. The relationship between the stock market and state of the economy. Dia sudah banyak penelitian tentang ini. Siapa saja? Pergis and Miller. 2019. Tengok lah ya. Tengok baik-baik. Apergis and Miller. Koma. Titik. Koma. Kim. 2002. Titik. Koma. Nidiprava. 2010. Titik. Omran and Pointon. 2001. Titik. Koma. Raquel. 2011. In addition. Dia buat lagi. In addition. Intensive debate has emerged in the finance literature. Ternyata bahwa dia katakan ada debat yang sangat intens ya tentang ini. Suggesting that emerging and developed financial market might be able to promote economic growth. Bahwa ada penelitian yang mengatakan bahwa di negara berkembang dan negara maju, sektor keuangan itu atau pasar keuangan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. We saw also indicate a positive correlation submitted economic growth and financial development. Hasil menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan kemajuan keuangan. Okay. Okay. Das katanya, dengan demikian, if the economy perform well, apabila perekonomiannya bergerak dengan bagus ya, pertumbuhan ekonomi bagus, stock market is likely to do the same in terms of returns. Bahwa hal yang sama itu juga terjadi di stock, di pasar saham. Siapa yang bilang? De Gregio and Gui Doty. 1995, Kirman 1992. Most of these studies are based on economic and financial theories. Bahwa studi-studi yang sudah ada ini berdasarkan apa? Teori tentang efisiensi market yang dikemukakan oleh FAMA tahun 1965. Ini teori awal si FAMA. Quantity theory of money. Atau teori kuantitas uang yang dikemukakan oleh Fisher-Treatment. Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Capital Asset Pricing Modeling. Model itu. Jadi kalau kalian mau menulis, kalau di artikel, jangan lagi masuk. Yang dimaksud dengan ini adalah, tidak usah. Kita dengar ya. Kita mulai dengan bahasa yang lebih canggih. Oke, dia buat bahwa ini bagaimana kita membuat pendahuluan di dalam artikel. Reviews studies have focused on verifying the effectiveness of macroeconomic variable on the financial market. Katanya, studi sebelumnya itu lebih fokus tentang verifikasi efektivitas variable makro terhadap pasar uang. Contoh siapa? Katanya, Chen et al. 1986. FAMA and Sleet 1977. Several recent studies have confirmed. Katanya, dia masuk. Beberapa studi terakhir katanya, telah mengkonfirmasi bahwa a long-term equilibrium relationship between stock prices and relevant macroeconomic variable. Bahwa ada beberapa studi yang membuktikan konfirmasi adanya hubungan jangka panjang antara stock price dan variable makroekonomi. Siapa saja yang buat itu? Diamandis and Rakos. 2011, Kos 2009, dan seterusnya. Namun, dia mulai masuk. Dia mulai masuk. Di dalam pengantaran, Namun, katanya, di pasar berkembang, katanya, di pasar berkembang itu biasanya volatilitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang pasar uang yang lebih maju. Itu dia bilang. Siapa yang meneliti itu? Yang meneliti itu adalah Abu Giri. One question that emerged and still. Ada pertanyaan yang masih menjadi perdebatan itu bertanya, Need more evidence. Perlu bukti empiris. Relate to the weather, macroeconomic variables, cause the volatility or structural break of an emerging market. Stock prices. Nah, ini karena di negara maju ada banyak penelitiannya. Negara yang berkembang bagaimana? This study aims to evaluate macroeconomic variables. Nah, jadi dia masuk. This study aims to evaluate the macroeconomic variable as causes of the SPI in one emerging market. Namely, Nah, jadi katanya, ini perlu penelitian ini. Kenapa? Karena belum ada. Terutama di mana? Di aman stock exchange in Jordan. Nah, dia masuk ya. Nah, ini saya buat clue dalam tulisan kita. Nah, kita memulai dari umum ya, introduction itu. Saya hapus aja ini biar lebih enak ya. Kita mulai dengan introduction ya. Nah, di introduction itu mulai dengan hal-hal. yang bersifat umum menuju yang khusus dan lebih khusus. Nah, itu cara untuk menentukan introduction dalam penelitian. Jadi, kalian kalau mau buat penelitian, jangan seperti gitar Spanyol. Jadi, dia bersifat umum dulu. Umum ya, bersifat umum. Lalu baru bersifat. Jadi, dia bersifat umum. Baru bersifat khusus ya. Nah, jadi dia ini umum. Di atas umum. Di bawahnya lebih khusus. Ini cara menulis introduction. Nah, jadi, kalian kalau mau menulis introduction itu, jangan bolak-balik. Jangan bolak-balik ya. Jadi, kalau sudah mengerucut, ya, ditinggalkan aja terus ya. Jadi, katanya ini. Jadi, katanya, tadi dia masuk dari mana? Dari sini tadi. Namun, ada perbedaan antara pasar uang di negara maju dengan negara berkembang. Ada satu pertanyaan yang masih menjadi anda tanya. Dan perlu bukti empiris katanya. Apa dia? Evident relate to whether macroeconomic variable causes the volatility or such a break of energy market stock index. Ini dia masuk di situ ya. Jadi, katanya, this study aims to evaluate the macroeconomic variable as cost of the SPI in one energy market, namely the almond stock exchange in Jantung. Di ASE. Katanya, di ASE is well established. Nah, ini katanya, pasar ini sudah ada, sudah berkembang. Dan katanya, dia lanjutkan dengan small open market. Nah, dia katanya ini adalah pasar kecil katanya. Provide a showcase for energy market in the world. Dia bisa menjadi gambaran dari pasar yang berkembang di dunia. The current paper adopt one of the contemporaries. Time series analysis technique. Paper ini menggunakan model yang sedang in sekarang ini. Sedang menjadi alat yang ramai digunakan. Apa itu? Model ARDL. Siapa yang kembangkan? Pesaran. Pesaran et al. 2001. And the ARDL is popular and standard technique for its mining co-integration among financial variables. Nah, ini dia buat bagaimana masuk ke introduction. Nah, ini nomor duanya. An overview of Jordan economy. Saya tidak usah bahas. Ini paper ini sudah saya kasih sama kalian. Yang ketiga, literature review. Ini dia pisah tadi ya. Boleh kita. Kalau tadi saya buat bahwa ada introduction, ada literature review. Di sini dia ada satu lagi dia tambah, yaitu background gambaran umum daerah penelitiannya. Literature review. Ini kalian baca sendiri bagaimana membuat literature review. Literature review dia buat itu runut. Saya mau kasih tahu ini. Di penelitian sebelumnya. Nah, ini kita harus buat secara verbal. Kita buat penjelasan secara verbal dan runut. Runut ya. Nah, jangan nanti buat dia ini kan. Penelitian. Misalnya penelitian ya. Johnson. Johnson. Dengan judul. Dak ada itu ya. Dengan judul. Dak ada ya. Jangan pakai kalimat-kalimat seperti ini. Ada 20 kata-kata dengan penelitian pulan dengan judul. Penelitian pulan dengan judul. Penelitian pulan dengan judul. Itu pendekatan kuno ya. Kita lihat pendekatan yang lebih up to date. Yang dibuatnya sini apa? Ya. During recent decade. Relationship between SPI and macroeconomic variable has been extensively researched in developed countries. Dia mulai ada developed countries. Bahwa sudah banyak penelitian tentang hubungan antara pasar uang ini. Stock price index. Dan macroeconomic variable ini. Di negara maju. Siapa sih Pulau Rahman dan Ranggur. Yet there seems to be no consensus regarding the relationship in developing countries. Terakhirnya ada satu persoalan bahwa belum ada konsensus. Konsensus artinya si A penelitiannya, si B penelitiannya, si C penelitiannya, hasilnya sama. Bahwa kalau hasilnya sama berarti dia konsensus. Oke. Jadi katanya, furthermore, several studies have employed the time series to examine the recency between SPI and macroeconomic variable. Siapa saja yang buat studi itu? Studi yang dengan FAR. Dia buat ya. Siapa dengan FAR? Sipulan. Abu Gri. Wide Applied Post. FAR and VCM model. Ada juga yang menggunakan FAR dan VCM. Siapa saja itu? Ibrahim dan Aziz. Ada juga pakai GATS. Siapa yang pakai GATS? Hussein, Kim, Rangel. Ada juga dengan VECM saja. Siapa? Maisami. And ARDL model. Ternyata ada juga ARDL model tahun 2009. Siapa? Bush. Itu dia mulai masuk bahwa ada orang militi. Ada. Siapa saja. Sipulan, sipulan, sipulan. Oke. In current paper, we categorize literature based on the directions of the causality test in triwis. Nah, di sini katanya ada tiga jenis causality-nya. B-directional. Sudah saya jelaskan ini yang lalu. Kemudian ada unidirectional dan ada netral directional. Recessive among variable. Kalau bidirectional artinya satu variable mempengaruhi variable lain, yang variable lain itu juga mempengaruhi variable yang pertama tadi. Unidirectional, satu mempengaruhi yang lain, yang lain tidak mempengaruhi yang lain lagi. Netral artinya satu dengan yang lain tidak ada hubungan. Siapa saja bidirectional, sipulan, sipulan, sipulan. Tidak usah saya jembatan sini. Panjang kali. Siapa lagi? Sipulan, 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 sipulan. Kita serahlah nanti. Second. Some countries are unidirectional. Siapa saja unidirectional, sipulan, sipulan. Nah, ini saya ingin menunjukkan bahwa ada orang menulis itu membedakan berdasarkan causality-nya. Jadi, kalau kalian menulis, sipulan meneliti tentang ini, didukung oleh sipulan, 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 hasilnya begini. Sipulan menggunakan model ini. Dan seterusnya. Nah, ini saya tidak usah detail sini, kalian bisa baca karena sudah saya kasih ini. Nah, tengoklah kalau dia buat ini. Dia buat apa? Dia buat grafik ya. Grafik ada tiga variable sini. Oke, dengar ya. Buat grafik, jangan variable tunggal. Buat grafik. Jangan hanya variable tunggal. Tidak cantik dan tidak bisa kita lakukan penjelasan lebih komprehensif. Nah, ini dibuat situ ada tiga variable. Oke. Ini lebih banyak lagi ya. Ada beberapa variable lagi ya. Nah, kelima. Dia buat metodologi. Dia pisahkan ya, metodologi. Ya, ini. Coba perhatikan baik-baik. Ya, metodologi. Ini adalah modelnya. Lihat ya. Coba perhatikan baik-baik. Delta, learn, SP. Delta, learn, SP. Delta, learn, SP. Nah, ini. Coba perhatikan. Ini ada delta, learn, SP. Kemudian di sini ada beta 0,1. Beta 0,1 artinya itu beta pertama. Konstanta yang pertama untuk Persamaan, learn, delta, learn, SPT. Nah, di sebelahnya tambah beta 1,1. Ada sigma. Dan ada delta. Kalau kita ketemu ada delta, berarti dia itu koefisien jangka pendek. Tanpa delta, koefisien jangka panjang. Ini ada ya. Beta 1,1 ada delta-nya. Beta 1,2 ada delta-nya. Beta 1,3 ada delta-nya. Beta 1,4 ada delta-nya. Beta 1,5 ini bukan 1,6. Ada delta-nya. Nah, theta 1,1 tidak ada pakai delta. Berarti itu jangka panjang. Nah, ini terkait dengan hipotesis di sebelah kanan. Yang ada di apa namanya itu? Di table. Nah, ini kalau kalian buat hipotesis seperti yang ada di table ini ya. Beta 1,1 sama dengan beta 1,2 sama dengan beta 1,3 sama dengan beta 1,4 sama dengan beta 1,5 sama dengan 0. Ini yang tanya-tanya tadi itulah H0-nya. HA-nya beta 1,1 tidak sama dengan beta 1,2 tidak sama dengan beta 1,3 dan seterusnya tidak sama dengan 0. Itu jangka pendek. Kalau jangka panjang yang di bawah. Yang jangka panjangnya di bawah. Oke. Nah, coba lihat. di persamaan SP ini di sebelah kanannya ada delta len M2 T-1. Nah, di persamaan kedua jadi sebelah kiri dia. Jadi dia pertama dia sebelah kanan pindah dia ke sebelah kiri. Ini persamaan tiga. Nah, kemudian persamaan empat di atas. Ini dia. Persamaan empat. Sekarang DR yang sebelah kiri. Persamaan lima delta X sebelah kiri. Persamaan enam delta IP sebelah kiri. Nah, itu cara membuat persamaan sistem. Ini sistem namanya. Oke. Nah, ini hipotesisnya. Hipotesis jangka pendek menuju jangka panjang. Nah, ini adalah ini uji stasionalitas. Apa variable-nya ini? IDF-nya sekian, first difference-nya sekian. Nah, order configuration-nya adalah I1. I1 artinya dia first difference. Nah, coba kita lihat di sini. Ada learn IP yang at level. Ada yang at level. Artinya di sini berbeda integration-nya. Stasionalitasnya berbeda. Oke. Di table dua. Table tiga itu adalah long run estimation. Nah, ini long run tadi sudah saya bilang bahwa ada teta. Tapi tidak punya delta. Ini dia. Yang dia bilang pay value itu di bawah yang di dalam kotak siku ya. Nah, ini semuanya signifikan. Kecuali IP. IP yang tidak signifikan. Nah, lagi yang signifikan. Nah, analisisnya bisa dilihat di bawah. Nah, ini adalah hasilnya. Long run relationship. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini F statistiknya. Ini critical value-nya. Sini kita lihat ini persamaan satu, dua, tiga, empat, lima. Persamaan satu itu 5,2 lebih besar dari ini. Sekian-sekian. Lower band sama upper band. Yang dua yang punya kesimbangan jangka pendek menuju kesimbangan jangka panjang. Tiga, tidak. Oke. Ini adalah short run yang jangka pendek. Kalau jangka pendek dia mempunyai delta. Oke. Ada pertanyaan? Nah, ini ya. Ini kusum tadi. Ini kusum, ini kusum Q. Oke. untuk jangka pendek terima kasih telah menonton. Terima kasih.